Pemirsa usai dilakukan pelantikan beberapa waktu lalu, dua jabatan di-PLT-kan oleh Eslon II, yakni Asisten III Junaidi sebagai PLTK di Stukcapil, serta Elias PLT BBBD Moro Jampi. Penunjukan ini dilakukan oleh PJ Bupati Moro Jampi, Pahyuni Deliansa. Saat ini, Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Moro Jampi tengah mengalami kekosongan pejabat definitif. Kekosongan terjadi setelah mantan Kadis Dukcapil Zakaria dilantik menjadi sekuan DPRP Moro Jampi. Selain Kadis Dukcapil, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Moro Jampi juga bakal kosong, pasca ditinggal Ardanus yang dilantik sebagai Kepala Dinas Ketahanan Panga. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Moro Jampi, Pahyuni Deliansa, untuk dua jabatan yang kosong saat ini sudah di-PLT-kan Eslon II. Untuk posisi Dukcapil, pihaknya akan menunjuk Asisten III Sete Moro Jampi Junaidi sebagai PLT. Sedangkan untuk Kepala BBBD Moro Jampi, PJ Bupati Bahyuni akan menempatkan Kaban BPKAD alias sebagai PLT. Penunjukkan alias sebagai Kepala BPBD Moro Jampi ini karena alias pernah menjabat sebagai BPKAD Sete dan juga mengingat saat ini akan memasuki musim kemarau yang rawan terjadi kebakaran. Dukcapilnya kita tunjuk Pak Asisten III Pak Junaidi, untuk Kepala BBBD-nya kita tunjuk Kepala BPKAD, Pak Alias. Karena dia pernah di situ sebagai Kepala Pelaksanaan dan kita juga memasuki musim kemarau. Jadi supaya programnya dapat berjalan. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.